Ketika seorang anak dalam kandungan dibacakan Al-Quran langsung khususnya oleh ibunda atau ayahandanya Itu Masya Allah berubah posisi janinnya menjadi bersujud, jadi berputar begini Itu langsung Itu dokter yang menyampaikan Kalau orang biasa mungkin bisa saya dengarkan, saya tinggalkan, ini dokter Lalu kami coba praktekkan pada anak kami Anak yang pertama Kita coba mulai tingkatkan nama salih Tingkatkan nama salih Baca Al-Quran Sampai kami beli sepikar aktif Kemudian diisi USB Disitu Al-Quran aja terus berputar sampai 24 jam Sampai hari ini Walaupun kita kosong, rumah tidak ada, itu Al-Quran nya tetap putar Pak Kalau Anton nanti ingin coba silahkan, akan ada suasana yang berbeda Nikmat, tenang Kadang-kadang jadi hidayah Jadi hidayah disitu Nah, kalau istri kami sedang kesulitan, capek, maka pakai earphone, tempelkan di perutnya Maka terus Al-Quran dipertengarkan Apa yang terjadi Begitu anak ini dilahirkan Kemudian mulai berkembang Usia satu bulan, dua bulan Satu kali saya pulang ke rumah Sudah cukup agak malam Setelah berda'wah Al-Quran masih berputar Anak ini nangis tidak berhenti Pak Tidak berhenti Saya tanyakan pada uminya, kenapa begini? Beliau katakan, Bu, ya gak tahu Dari tadi, nangis terus gak pernah berhenti Saya diamkan susah Saya coba merenung dia Setelah itu saya katakan Coba ganti suratnya dengan al-Rahman Putar Begitu diputar suratnya Ternyata diam Saya bilang kembalikan ke ayat tadi Ternyata nangis lagi Allahu Akbar Ternyata ayat yang sedang dia perdengarkan itu Yang sedang dia dengar Itu ayat yang sedang berbicara tentang siksa neraka Ternyata ayat yang sedang dia